Ini nih Yes, ini Ini anget banget Hey guys, ini saya, Ganyer Boy, Rabbit Dan disini kembali lagi bersama Amelia Anjani Anjani, satu menit Ntar cek instagramnya aja ya guys Untuk mendengar Lantunan dana-dana yang indah Bisa cek nanti lagi di bawah Asik Mel, bener deh Kayaknya, gak aneh ya Lu cukup mengikuti perjalanan Gue discovering Red Velvet kan ya Betul, betul, betul sekali Sebelum Jujuran, sebelum Gue call lu untuk Zoom meeting ini, gue tuh abis nonton ini Semacam-macam Red Velvet being a mess Red Velvet chaotic movie Gak apa-apa Akan selalu ada momen-momen seperti itu Ketika anda menjadi seorang fans Dari idol K-pop Ya Fans Eh, fans Momen dimana Lu bisa melihat mereka berbicara Tanpa mengetahui Artinya apa Tapi Ketika mereka tertawa Anda ikut tertawa dari hati Dari lu lagi terdalam ya Mereka ngomong Tau-tau Terus kayak begitu Terus kita kayak Lucu banget Beneran gak tawar I've been there I know I've been there Done that ya Been there Done that Tapi Tapi lucu juga ya Ini kayak Ini sebuah journey kan gue bilang ya Discovering Red Velvet is a journey Betul, betul Has been a journey Wonderful one juga Tapi Kalo bisa di compare Sama bagaimana gue terjun bebas ke Blackpink Itu agak beda journeynya Kayak Ya ini lebih Berproses ya Kayak Iya Entrynya itu beda gitu Kalo Blackpink Jujur gue pertama Nyentuh itu bukan lagunya Gara-gara Jenny sama Jisoo Muncul di Running Man Oh Memang Running Man itu Impactnya lumayan besar Ya Running Man Dia Jenny di pair Sama Favorit gue Kwangsu kan Si jerapa Oh Wah Antwe Iya Jawabannya siapa? Kwangsu Sama Sama ini Sama si Ace Ji Hyo Ji Hyo Iya Ace dari segala Ace Den Nah itu Gue pikir kayak Anjrit Jenny di pair Sama Kwangsu Yang setau gue Sebelum gue tau lagu Blackpink Itu kayak Dia fierce banget ya Image-nya Cuma kok bisa se Lucu itu Ya kan Akhirnya masuk ke reality show mereka Kompilasi Ji Su speaking English Dan lain-lain Barulah Ya gitu dulu Barulah gue Masuk ke lagunya Barulah tersikir Iya ke lagunya Kebalikan Sama Red Velvet Prosesnya dibalik Justru gue kena banget Dari lagu-lagunya dulu Lagunya So far kayak It's been Amazing journey banget sih Selalu ada Hal baru Untuk gue discover Di setiap materi mereka Betul Tapi kayaknya Kalau gue Liat-liat ya Lu mungkin akan Lebih passionate Ke Red Velvet Kayaknya 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 Mengamatan lu Gimana mengamatan lu Soalnya gini Apa ya Gue gak tau deh Mungkin Karena memang Lu bilang kan Entrancenya beda ya Mulai dari lagu Kalau Red Velvet Dan kalau yang gue liat Lu tuh kayak selalu eager Untuk lebih Mau tau lagi Mereka tuh punya apa sih Mereka tuh punya apa sih Gitu loh Kalau sama Black Pink Itu kayak yaudah It's the visual thing Gitu loh Gue gak tau juga ya Apakah lagunya Black Pink Buat lu Bener-bener masuk ke Lubuk hatisan ubari Yang paling dalam Gitu loh Kalau Red Velvet kan Ya kita berdua Sama-sama tau ya Semua subscriber lu Juga pasti tau ya Seberapa lu Bener-bener mencoba Untuk mengenal Lagu mereka Satu persatu Didengerin Semuanya Dan Apa ya Yaudah Dari situ lu mulai masuk Makanya Maksudnya Itu proses yang mungkin Lebih gak kayak Bam gitu loh Kalau Black Pink Mungkin kayak lebih kayak Bum gitu loh Kayak Wih ada ini Wih ada itu Gitu Kalau mereka tuh kayak Oh Oke Ini oke Terus kayak Oh ini enak ya Oh ini Wow Mereka tuh Sampai akhirnya lu kayak Oh Red Velvet Kayak gitu Jadi menurut gue Kayaknya At the end of the day Lu akan lebih berat ke Red Velvet I think It's from my opinion ya Melihat gue Sebagai orang ketiga Yang nontonin Nontonin lu Pokoknya intinya Menurut gue Segala sesuatu yang Memang Berprosesnya Lebih lambat Dan lebih dalam Pasti akan lebih Ngena ke hati sih We'll see ya We'll see We'll see We'll see Oke Anyway Mel Kita balik Back to the topic Mission gue aja Oke oke Kita back to the topic Gue pengen Lanjutin Ngebagi materi Sehat lagi nih Materi bergizi lagi Buat lo Ini adalah lanjutan Dari Psycho live performance Yang pernah Kita dengerin bareng Waktu itu Oh asik Jadi ini live performance lagi ya Live performance lagi Waktu itu kan bareng sama Billy di Astori kan Cuma lagi-lagi Karena kita lagi PSBB lagi nih Gak bisa kemana-mana Sedih sekali Betul Iya kayak Aduh Amel Lu harus denger banget Tapi ya Mau gak mau Kita dengarkan via zoom aja lah Sekarang ya Yes Jadi Mereka itu di acara tersebut Mereka membawakan 3 lagu Psycho Oke Dua ini berjudul Apa nih judulnya ini Apa ini gambarnya Daun-daun Pohon Dan ada hiasa natalnya Nah Nah Judulnya Alah remember Forever Ini Oke Ini lagu yang Mungkin ya Mungkin Gak tau Ntar coba Lu dengerin aja Cuma Satu Gue gak mau spoiler Biar kayak experience Tapi ini ada satu lagu Dimana gue bener-bener Jatuh sedalam-dalamnya Sama ada Partnya Joy Disitu Oke Oke Baik Pas gue denger kayak Aduh Oke 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 Aku siap Aku siap Aduh Aduh Ingat Forever Live Dari Reve Festival Finale Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Tuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bye